Selamat datang para sahabat Satria Nusantara, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, Admin Satria Nusantara terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan yang mendukung kelangsungan channel ini. Pertama, Budi Hartono Dua, Krishna Tiga, Gunawan S Empat, Heni Air Lima, Akun Belajar Daring Gratis Enam, Sintiate Tujuh, Doni JS Delapan, Paulus Sembilan, Tanpa Nama atau Peta Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya, 75% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia-manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan Admin. Sumbangan bisa ditransfer ke rekening BCA, Sibeng, Kope, atau SociaBus. Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih yang akan mendebatkan hadiah atau cindramata. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas Dongeng Aisyah, Istri Unyu-Unyu Nehenet. Sumber Islam menyebutkan Aisyah adalah istri Nehenet yang paling muda dan paling dicintai. Nama Aisyah sebagai istri Nehenet disebut dalam sejumlah hadis seperti hadis bukori, hadis muslim, dan hadis ahmad. Aisyah disebutkan sebagai putri Abu Bakar. Abu Bakar adalah halifah atau pemimpin bangsa Arab pengganti Nehenet. Hadis menyebutkan Aisyah lahir pada tahun 613 atau 614 Masei. Sumber Islam menyatakan Aisyah adalah putri dari Abu Bakar hasil pernikahan dengan istri keduanya yakni Umi Rumam yang melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Dalam berbagai riwayat hadis sohi dicatatkan bahwa Aisyah dikawini oleh Nehenet ketika berumur 6 atau 7 tahun sedangkan Nehenet telah berusia 50 tahun. Namun Aisyah baru diantarkan ke rumah Nehenet setelah berumur 9 tahun. Aisyah adalah istri kesayangan Nehenet. Disebutkan dalam hadis bukori, Aisyah merawat dan menemani Nehenet pada hari-hari akhir kematiannya. Muncul pertanyaan. Dari mana para ulama Islam yakni para penulis hadis memiliki ide membuat dongeng atau karangan Aisyah dinikahi atau dikawini Nehenet pada umur 6 atau 7 tahun? Apakah benar Nehenet menikahi Aisyah dan tinggal di Madinah dan Mekah Arab Saudi? Bagaimana bisa ulama-ulama Islam seperti bukori, Ahmed dan Muslim 250 tahun setelah kematian Nehenet membuat dongeng atau cerita tentang Aisyah menikah dengan Nehenet. Let's check it out. Kita kulik sampai mendelik. Mehmet menikahi Aisyah seorang anak perempuan berumur 6 sampai 7 tahun adalah dongeng. Dongeng para ulama Islam ini terinspirasi oleh perkawinan atau pernikahan penguasa Sasanid Persia yakni Raja Khusru atau Kasru kedua dengan seorang putri dari Armenia bernama Shirin. Shirin adalah putri seorang bangsawan Armenia yang dipersembahkan kepada Raja Khusru kedua pada saat masih berumur 6 atau 7 tahun. Penulis Persia Mirkafan dalam catatan berjudul Rafsad Azzafa menulis Shirin menjadi seorang pelayan di istana Sasanid Persia sejak kecil. Oleh ayahnya yakni seorang bangsawan Armenia, Shirin sejak berusia 6 atau 7 tahun dipersembahkan kepada penguasa Sasanid Persia. Shirin dipersiapkan menjadi istri pendamping Raja Khusru kedua. Pada saat Raja Khusru kedua berkuasa, Shirin menjadi istri paling muda dan istri yang paling disayangi. Selain Shirin, Raja Khusru kedua memiliki dua istri lainnya yakni Maria dan Gordia. Hal ini belum termasuk puluhan orang wanita yang menjadi gundi atau harem Raja Khusru kedua. Dari pernikahan dengan tiga istrinya, Raja Khusru kedua memiliki sejumlah orang putra. Dari pernikahan dengan Maria melahirkan seorang putra bernama Kafat II. Lalu pernikahan dengan Gordia melahirkan Javanshir. Sedangkan pernikahan dengan Shirin melahirkan seorang anak laki-laki bernama Mardanshah. Shirin berkenalan dengan Raja Khusru II sejak kecil. Dan sejak berumur 6 atau 7 tahun, Shirin tinggal di Istana Sasanid Persia sebagai putri persembahan dari bangsawan Armenia. Istana Sasanid Persia berada di kota Tesipon atau sekarang disebut kota Baghdad yang terletak di Irak. Pada saat terjadi pemberontakan Bahran Kobin pada tahun 590 Masai, Shirin ikut menyelamatkan diri bersama Raja Khusru II dari Tesipon menuju ke Syria Romawi. Certa meminta perlindungan Khusus. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Bahran Kobin pada tahun 591 Masai, Shirin dijadikan permaisuri oleh Raja Khusru II. Shirin adalah seorang wanita Kristen yang berasal dari Gerija Nestorian atau Gerija Assyria Timur. Namun ia beralih menjadi anggota Gerija Ortodok Syria. Dia menggunakan pengaruhnya untuk mendukung orang Kristen di Sasanid Persia. Tetapi bantuannya kepada orang-orang Kristen dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena Raja Khusru II seorang pemeluk Zoroaster yang sebenarnya anti-Kristen. Keberadaan orang-orang Kristen di Sasanid Persia dianggap sebagai ancaman terbesar pada agama Zoroaster yang merupakan agama orang-orang Sasanid Persia. Pada saat timbul konflik antara Romawi Bisa Enziub melawan Sasanid Persia, maka Raja Khusru II menyerang Syria. Syria pada saat itu meliputi wilayah Israel, Palestina, Lebanon, dan sejumlah daerah di sekitarnya. Pasukan Sasanid Persia berhasil menaklukkan Yerusalem pada tahun 614 Masei dan merebut sejumlah religiu atau benda suci seperti salib untuk menyalib Yesus Kristus, mahkota penyalipan Yesus, dan tombak yang digunakan untuk menusuk lambung Yesus. Benda suci atau religui tersebut kemudian dibawa dan diangkut ke kota Tesipon yang merupakan pusat pemerintahan kekaisaran Sasanid Persia. Atas permintaan sirin, maka benda suci atau religui disimpan di istana tempat tinggal sirin. Setelah Raja Khusru II ditaklukkan oleh Kaisar Romawi atau Pisansium yakni Heraklius, maka sirin adalah istri yang menemani Raja Khusru II pada masa-masa sulit. Raja Khusru II ditangkap oleh putranya bernama Kafat II. Kafat II adalah anak Maria yang merupakan istri Raja Khusru yang lain. Setelah mengeksekusi Raja Khusru II, Kafat II ingin mengawini atau menikahi ibu tirinya yang masih muda yakni sirin. Namun sirin menolak dan memilih melakukan bunuh diri. Sirin adalah istri paling dicintai Raja Khusru II di hari-hari akhir menjelang eksekusi yang dilakukan oleh Kafat II. Menurut kronik Gereja Nestorian, semasa hidupnya Raja Khusru II sangat mencintai dan menyayangi sirin. Raja Khusru II membangun gereja besar dan istana di Bet Laspar yang dipersembahkan kepada sirin. Khusru II juga mendirikan sejumlah kota dan diberikan nama sirin. Termasuk kota modern bernama Khasr-e Sirin yang artinya Istana Sirin. Saat ini adalah sebuah kota di distrik tengah Kabupaten Khasr-e Sirin Provinsi Kermansyah di negara Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mhennet yang berumur 50 tahun dan menikahi Aisha yang berumur 6 atau 7 tahun adalah dongeng ciptaan ulama Islam Abu Khori. Dongeng ini dibuat hampir 250 tahun setelah kematian Mhennet. Fakta yang sebenarnya adalah sirin seorang putri bangsawan Armenia dipersembahkan kepada penguasa Sasanit Persia pada saat berumur 6 atau 7 tahun. Ia dipersiapkan menjadi permaisuri Raja Khosro II sejak berumur 6 atau 7 tahun dan tinggal di Istana Sasanit Persia. Sirin adalah istri paling muda dan paling dicintai oleh Raja Khosro II. Sirin juga menemani Raja Khosro II di hari-hari akhir kematiannya. Jadi, Mhennet yang ditemani Aisha menjelang ajalnya terinspirasi istri paling muda Raja Khosro II yakni Sirin yang menemani suaminya menjelang ajal. 2. Ulama-ulama Islam penulis hadis seperti Bukhori, Ahmed, dan Muslim mengarang cerita atau membuat dongeng Mhennet memiliki istri bernama Aisha. Dungeng atau karangan ini ditulis hampir 250 tahun setelah kematian Mhennet. Dungeng ini ditulis pada zaman kekuasaan Bani atau dinasti Abasyah yang berpusat di Baghdad, Irak. 3. Iyas Ibn Qabisah, penguasa Al-Hira yang kemudian diberikan gelar Mhennet mati dalam usia muda yakni pada umur sekitar 33 tahun. 4. Umur Mhennet tidak sampai 62 tahun. Artinya Mhennet tidak mungkin menikah pada umur 50 tahun. 4. Iyas Ibn Qabisah yang kemudian diberikan gelar Mhennet hidup atau tinggal di Al-Hira. Atau sekarang disebut kota Kufa di Irak. Demikianlah asal-usul ide para ulama Islam penulis hadis membuat dongeng atau mengarang cerita Aisha istri unyu-unyu atau istri termuda Mhennet. Jangan lupa untuk melike, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari Admin Satria Nusantara Admin Satria Nusantara Terima kasih.